Terima kasih. Terima kasih. Ada PJTKI, juga rumah-rumah penduduk yang jumlahnya hasil inventarisasi sementara ini ada 26 unit rumah terdampak. Beberapa rumah mengalami jual tembok dan luapan air sehingga masuk ke beberapa rumah yang kami data lebih dari 30 rumah yang terdampak dari masuknya air ke rumah penduduk. Ada pun untuk rumah yang agak parah, ini sejumlah 26 unit rumah. Sementara ini belum ada pengungsian, artinya bapak perabotan rumah tangga ini hanya terendam air namun masih bisa difungsikan. Ada pun untuk alas tidur, untuk masing-masing yang terdampak kami sedang mempersiapkan untuk matelas dan dengan terpal dan karpet untuk warga yang terdampak yang notabene rumahnya tidak bisa dihuni. Ini kejadian kurang lebih sekitar pukul 15.30 atau jam 3.30 sore tadi. Ini kami beserta tim DWBD, Tagana, TNI Polri, relawan dan dibantu oleh warga sekitar. Kami sedang berupaya untuk evakuasi material, utamanya adalah material milik warga. Ada kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.